Presiden Vietnam marah besar, Timnas Indonesia berhasil hancurkan Timnas Vietnam dalam laga semifinal SEA Games 2023, skuad asuhan Indra Safi berhasil menang secara dramatis, skor 3-2 menutup laga dengan penuh haru. Kemenangan Timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023 atas Vietnam sangat luar biasa, kemenangan ini pun membuat Timnas Indonesia tak terkalahkan sama sekali sejak penyisihan grup, lagi menghadapi Timnas Vietnam ini menjadi laga yang sulit bagi Indonesia, jual beli serangan tersaji pada laga malam itu, dan hasilnya Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga melalui gol dramatis Taufani di penghujung babak kedua. Timnas Indonesia sempat tertimpa beberapa masalah, salah satunya adalah dikeluarkannya Pratama Arhan setelah melanggar pemain Vietnam dan diganjar kartu merah, hal itu pun membuat Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain, di saat semua sudah putus asa, para pemain menunjukkan mentalitas juara. Mereka tetap tampil konsisten, dan beberapa kali membuat ancaman lewat serangan balik, alhasil Muhammad Taufani berhasil mencetak gol di menit 90 plus 5. Kemenangan atas Timnas Vietnam ini, membuat Timnas Indonesia U22 melaju ke final SEA Games 2023, dan hasilnya Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di partai final cabor sepak bola putra SEA Games 2023, dan laga itu akan berlangsung pada selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 dan akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!